Saya wasiatkan ke anak-anakku yang akan melanjutkan pendidikan di tarap yang lebih tinggi, saya wasiatkan, jika ingin sukses, apa yang disampaikan tadi Bapak Kepala NTSN 2 ini, wasiat sebenarnya adalah wasiat Imamul Gasali dalam kitabnya. Para ulama-ulama kita dulu, itu sudah menyampaikan bahwa ketika ingin akhir hidupnya itu menjadi baik, atau husnul khatima, atau ingin sukses dalam hidup, ingin tenang dalam mencari nafkah atau mencari rezeki, ingin berkah hidupnya, makanya ada tiga yang kau harus jaga. Yang pertama, jaga orang tuamu. Orang tua itu ada tiga. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Ini yang orang tua. Orang tua yang kedua adalah orang tua yang rela menyerahkan anaknya ke kita. Itu mertua. Orang tua yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan, walau harfan, hanya satu huruf. Itulah guru kita. Sayyidina Ali berperang. Kemudian dia melihat gurunya, sampai-sampai dia memberitahu kepada pasukan, jangan sekali-kali engkau menyentuh itu, walaupun dia musuhnya. Dia sementara di perang berkecamuk, langsung dia kasih tahu, jangan bunuh dia. Dia adalah guruku. Bayangkan cara menghormati, walaupun dia berperang. Selamatkan dia. Dia adalah guruku. Orang itu tanya, kenapa orang Yahudi bisa menjadi gurumu? Sayyidina Ali mengatakan, dia mengajari kepadaku untuk mengetahui bagaimana kita bisa tahu kalau anjing sudah balik. Ya. Sayyidina Ali pernah bertanya ke sahabat, bagaimana cara mengetahui anjing itu kalau sudah balik? Tidak ada yang tahu. Makanya sahabat mengatakan, coba tanya ke sana. Di sana ada yang punya banyak anjing, pergi tanyakan di sana. Sayyidina Ali berangkat bertanya. Kemudian dia tanya, bagaimana cara mengenali anjing yang sudah balik? Diberitahulah sama Yahudi ini tadi mengatakan, kalau kau mau tahu anjing itu sudah balik, kalau dia kencing dan mengangkat kakinya satu, berarti itu sudah balik. Itulah ilmu yang dia dapatkan, sehingga dia menganggap dia adalah guruku dan sangat menghargainya. Kenapa? Karena ternyata ilmu yang kita ambil, itu sebenarnya adalah nur Allah yang dititipkan kepada hambanya, dan nur itu berpindah ke kita. Makanya al-ilmu nurun. Ini kunci. Makanya saya ketika mengkaji beberapa ayat, dan menarik dalam ilmu tasawuf, itu konek sekali. Ini yang sebenarnya kita ingin kumpulkan. As-sholatu nurun. Yang pertama, sholat itu adalah cahaya. Wal-malaikatun nur. Malaikat itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kemudian, Rasulullah adalah nurun Muhammad. Al-Quran huwa nur. Al-wudhu huwa nur. Al-zikru nurun. Kenapa semua mengatakan nur? Ilmu adalah nur. Wudhu adalah nur. Kemudian, amal baik adalah nur. Sholat adalah nur. Zikir adalah nur. Allah adalah nur. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nur. Muhammad, Rasulullah adalah nurun Muhammad. Malaikat juga adalah nur. Kenapa orang yang masuk surga itu bercahaya di depan, di belakang, dan di atasnya? Dan orang yang diberikan nur di dalam kuburnya itu tidak sembarang. Kenapa ilmu dikatakan nur? Kenapa malaikat dikatakan nur? Kenapa sholat dikatakan nur? Kenapa ahlak yang baik dikatakan nur? Ini yang harus dicari seorang santri. Karena ternyata dalam kehidupan ini ada dua ilmu. Ada ilmu yang diambil dengan logika, itu belajar. Ada ilmu yang tidak diambil dengan logika, tapi melalui penghambaan. Istilahnya, ta'zim kepada guru. Saya ketika membuka beberapa kitab-kitab ulama terkenal, termasuk ke Halil Bangkalan, Madura. Ke Wahab Hasballah. Ke Hashim Asyari. Beberapa ulama-ulama kita dulu, itu kalau di pondok tidak belajar. Ke Halil Bangkalan itu di pondok tidak belajar. Dia cuba menebang bambu. Sampai membelah bambu, kemudian membuat pagar untuk pesantren. Tapi ketika sudah selesai tugasnya, diludahi mulutnya oleh gurunya, itu pindah. Kurang lebih 400 kitab dia hafal hanya dengan satu kali air ludah. Apakah itu bisa dibuktikan dengan sains? Bisa. Place disk yang dicolokkan ke laptop, kemudian diinstal Al-Quran 30 juz, itu bisa pindah. Dengan hanya kecepatan kurang lebih 5 menit, itu bisa pindah. Guru Taqiyah Jabdul Rahman Ambo Dalek, ketika meludahi santri yang mungkin nakal, tapi ketika dia ludahi berkahnya pindah. Kenapa? Karena yang pindah itu bukan kotoran, tapi nur dari ulama, dari zikir, dan kewalian itu pindah kepada santri yang disucikan hatinya oleh Allah. Maka itu bisa pindah. Makanya ini yang hilang. Ilmu berkah ini kadang dicabut. Kenapa? Karena kita hilang ahlak. Karena ahlak mendatangkan ilmu laduni ini. Sedangkan ilmu logika membutuhkan kecerdasan secara matematis. Makanya ada anak, Pak, ranking 1 di sekolah, di madrasa ranking 1. Ketika dia keluar, atau dia sudah selesai sekolah, dia hanya menjadi ibu rumah tangga. Tidak pernah ilmunya dibampaatkan di masyarakat. Kenapa? Karena rata-rata orang cerdas jarang berdoa. Orang yang bodoh, dalam hal ini tanda kutip, orang yang otaknya lambat, itu paling sering tawakal. Karena dia bilang, kita ini Tuhan yang ngurus, tidak kutahui saya. Kan begitu? Ini kuncinya. Dan itulah yang saya pakai. Orang ketika berdoa, ketika masih menganggap bahwa saya cerdas, doanya tidak mustajabah. Kenapa? Karena masih ada landasannya. Coba kita buka dalam sejarah. Ketika Nabi Musa AS tidak bisa lagi melangkah ke depan. Kenapa? Karena lautan. Di belakang sudah ribuan musuh. Dia kembali pasti mati. Melompat ke laut pasti mati. Tapi ketika dia berdoa, doanya langsung mustajabah. Kenapa? Karena sudah tidak ada usaha manusia yang bisa kita pikirkan. Ketika uang sudah habis, tidak ada uang di rekening. Kemudian tidak ada uang di saku. Kemudian kita berdoa. Beda cara berdoanya ketika masih ada uang 10 juta di rekening. Coba dites itu. Anak yang punya kecerdasan ketika berdoa, tidak sama kekuatan doanya anak yang tidak punya kecerdasan apa-apa. Kenapa? Karena di situ dia tawakkal betul. Makanya dari kalimat, Nanti tawakkal, baru dilepas dari kesusahan. Kesusahan datang ketika sudah tidak ada sandaran. Maka santri atau siswa, sebelum meninggalkan sekolah ini, lakukan satu sunnah nabi. Salami gurumu, kemudian cium tangannya, minta berkahnya. Insya Allah nurnya akan melekat selamanya. Itu kunci yang harus dimiliki. Dan ini kadang yang dilupakan orang ketika ingin meninggalkan sekolah. Tiga tahun anak kita belajar di sini. Kadang juga saya jengkel sama orang tuanya santri. Ibu bapaknya anak-anak kita. Orang tua itu kadang menyalahkan guru ketika ada masalah. Padahal dia tidak fikir. Di sekolah ini, Pak, enam ratus santri, enam ratus siswa yang ngurusin tidak cukup seratus. Kita di rumah, tiga saja anak, dia semarah-marah. Urusi tidak setiap hari. Guru urus anak-anak sampai enam ratus, meninggalkan istri dan anaknya di rumah demi mendidik anak-anak kita. Kadang anak kita dicubi, kemudian kembali melapor, orang tua datang marah-marah. Itu adabnya orang tua menitip anaknya ke sekolah, itu hilang. Makanya jangan harap anak kita diseberkan dan berhasil. Saya punya guru, yang sampaikan begini, potong tangan saya. Kalau ada orang tua yang pernah datang ke sekolah, marah-marahi gurunya anaknya, sampai guru itu merasa sedih atau dia merasa terhinakan. Kemudian dia mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, potong tangan saya anak, kalau anak itu yang berhasil. Dia bilang begitu. Dan ingat, cari, terakhir nanti dia mati dalam keadaan sulh khatimah. Karena kunci kalau mau wafat dalam keadaan sulh khatimah atau mati jelek, satu kuncinya, jangan hargai guru. Pasti mati dalam keadaan jelek. Cuma tiga disampaikan ulama. Yang pertama, tidak menghargai orang tua, termasuk guru. Tidak menghargai orang tua, tidak menghargai guru kita atau mertua. Yang kedua adalah memutus silaturahim. Lihat ujungnya. Kemudian yang ketiga, orang yang musyrik. Itu kuncinya. Makanya anak-anak sekalian, saya itu tidak pintar, Pak Bu. Terus terang, saya tidak pintar. Tapi saya itu punya air surga. Ini yang kadang orang tidak miliki. Saya itu punya air surga. Air surga itu adalah air telapak kaki ibu. Saya di pesantren itu tidak bisa mengaji. Karena saya tinggal di pesantren, belajar di pesantren tiga tahun tidak bisa mengaji. Karena setiap bacaan Al-Quran saya tulis bahasa Indonesia. Nanti di tes terakhir baru ketahuan. Ya, saya kasih tahu kunci kehidupan ini sederhana sekali, Pak Bu. Kemudian, tapi saya sangat tak azim kepada guru. Pimpinan pondo itu saya selalu ikut di belakangnya. Saya kalau dia mengajar, saya dekat. Tapi kenapa? Karena saya terkatakan, saya tidak pintar. Saya di pesantren itu tidak naik kelas. Kalau lihat rapor saya di SD, paling tinggi nilai saya adalah 7,5. Tapi kenapa saya bisa duduk begini, Pak? Saya tidak pintar. Tapi ada satu yang saya miliki. Ketika belajar di Aceh, di Biran, sama guru Tasi Muhammad Nur. Satu wasiat beliau. Kembali ke orang tuamu, karena kau dulu masuk pesantren berdosa. Kau masuk pesantren hanya karena tidak mau disuruh sama orang tua. Saya bilang betul. Karena dulu kalau kerja di pulang sekolah, pasti disuruh pergi ke sawah, pergi ambil air, pergi apa. Jadi saya bilang, kalau saya masuk pesantren, saya aman. Karena tidak disuruh-suruh. Saya bilang begitu. Makanya waktu pulang anak-anak pondo, enak tinggal di pondok. Tidak disuruh-suruh sama orang tua. Jadi ternyata, berkah ilmu itu tidak bisa saya dapat. Nanti belajar sedikit tasawup, adapt tasawup, baru guru Tasi Muhammad Nur itu mengatakan, saya melihat engkau punya dosa sama orang tuamu. Ilmu yang ada dalam dirimu itu gelap. Kau kembali, minta ampun kepada orang tuamu, baru diberikan cahaya. Saya itu pulang. Minta disuruh, cuci kakinya, ambil sisa cucian itu, kemudian kau minum. Itu yang saya lakukan, Pak. Dan Alhamdulillah saya bersyukur. Mulai kuliah di Makassar, di Uwin Alauddin, saya ambil jurusan dakwa. Saya menjadi mahasiswa terbaik itu. Dengan predikat Sumakum Laut. Tapi bukan orang pintar. Saya tidak pintar, hanya mendapatkan keberkahan ilmu dari orang tua. Istilahnya, ini penting saya sampaikan ke anak-anakku. Yang ingin melanjutkan pendidikan, jangan mendaftar dulu di sekolah, kecuali minta izin ke orang tua. Itu yang paling pokok. Jangan meranggap diri kita sudah pintar memilih sekolah ini, tidak. Sekolah itu tidak menentukan. Yang menentukan itu adalah keberkahan. Banyak orang yang masuk di perguruan tinggi hebat, tapi ketika keluar tidak bisa mendapat pekerjaan apa-apa. Ada juga orang yang hanya keluaran dari sekolah biasa, tapi dia bisa bekerja di tempat yang hebat. Kenapa? Mungkin karena doa orang tua dan doa guru-gurunya. Ini penting. Dan ini yang mulai hilang, Pak. Saya selalu mengambil sisi ke situ. Kalau lahirnya sederhana, nanti diilmiahkan. Kenapa guru kita dicium tangannya? Iya. Kenapa guru kita dicium tangannya? Karena dari situ kita mendapatkan berkah ilmu. Iya. Kemudian kunci yang kedua, setiap mau belajar, berwuduh. Ini rahasianya sebenarnya. Ini rahasianya ulama. Al-ilmu nurun, al-wuduh nurun. Kalau mau ilmu itu menjadi berkah, berwuduh sebelum belajar. Makanya kita kalau belajar taklim-muta'alim itu, kita sudah dikasih tahu, jangan belajar sebelum dalam keadaan ada wuduh. Karena orang yang ada wuduhnya kemudian belajar, maka ilmunya kalah akan bermanfaat. Tapi orang yang mempelajari ilmu tidak ada wuduhnya, itu tidak akan bermanfaat ilmunya. Hanya untuk dirinya nanti. Nah, ini kuncinya. Makanya kenapa orang yang masuk masjid, mau mendengarkan ceramah itu disuruh berwuduh. Sama anak-anak kita. Kalau mau belajar, saya pernah mendatangi satu sekolah, Pak. Itu man insan cendekia gorontalo. Itu sekolahnya Pak Habibie. Di sana orang kalau mau belajar, 5 menit sampai 15 menit itu mengaji dulu. Jadi pas selesai apel pagi, masuk ke kelas, mengaji dulu. Dia baca satu lembar, baru mulai pelajaran. Dan itu penelitian imenet. Ternyata dia temukan, anak yang mengaji dulu baru belajar, itu otaknya bisa mengkaper sampai 80% pengetahuan. Itu kecerdasan. Orang yang mengaji dulu. Makanya Pak Habibie itu punya satu tradisi yang jarang orang lakukan. Pak Habibie katakan begini. Saya tidak tinggalkan rumah sesudah solat subuh, kecuali saya baca satu jus Al-Quran. Itu yang dilakukan Pak Habibie. Sampai dia mengatakan, saya hafal Quran tidak sengaja. Hanya baca Quran setiap hari. Dan ada rahasianya Pak Habibie, Pak. Kenapa ada yang mengalahkan di Jerman. Ada satu orang Yahudi yang mengalahkan Pak Habibie nilainya di Jerman. Pada semester 1 sampai semester 3. Pak Habibie itu tanya. Hei, dia kasih tau begini. Apa yang membuat kamu sehingga cerdas seperti ini? Saya tidak bisa kalahkan. Dia mengatakan, itu rahasia. Dia tidak mau kasih tau. Pak Habibie itu ini kan orang Israel. Dia bukan orang Islam. Pak Habibie tanya. Ajarkan ke saya. Pak Habibie itu setiap datang bersilaturahmi ke situ, dia selalu minta resepnya. Katanya, Pak Habibie bilang, nanti satu tahun. Baru saya dikasih tau. Apa yang dia bilang? Kalau kau mau tahu, datang ke rumah. Pak Habibie mengatakan, saya tidak datang ke rumahmu. Pokoknya beritahu saya. Dia kasih tau. Dia mengatakan begini. Setiap malam, saya bangun mandi. Tengah malam, mandi. Mengambil pakaian yang bersih. Kemudian saya mengambil Al-Quran. Baru saya baca. Pak Habibie itu heran. Orang dia mengatakan, jangan berbohong sama saya. Israel. Bukan Islam. Kenapa bisa kau baca Al-Quran? Apa yang dia bilang? Kami percaya kepada Al-Quran. Cuma kami tidak senang sama Nabi Muhammad. Coba. Ini dia. Kami percaya sama Al-Quran. Makanya ekonomi kami menggunakan ekonomi sistem Al-Quran. Karena kami percaya. Cuma kami benci kepada Muhammad. Ini yang dia sampaikan ke Pak Habibie. Ternyata, Pak Habibie mengatakan, tidak. Saya tidak percaya dengan dia. Tidak mengatakan, coba bukakan Al-Quran. Sebut saja ayatnya. Saya akan sambung. Pak Habibie bukakan Al-Quran. Ternyata betul. Dan dia datangin rumahnya, ternyata betul. Di tengah malam itu dia bangun mandi. Kemudian ambil pakaian yang bersih. Kemudian dia baca Al-Quran. Itu sampai menjelang subuh. Ini bukan orang Islam, Pak. Dan itulah yang mengalahkan nilainya Habibie. Tapi setelah itu Pak Habibie merubah. Dia pulang karena dia menangis. Dia malu. Dipermalukan karena dia tidak melakukan itu. Padahal dia orang Islam. Pak Habibie itu pulang ke kosnya, ke rumahnya. Dia bangun tengah malam. Salat tahajud. Salat tahajud. Dia membaca Al-Quran sampai subuh. Dan Habibie bisa mengalahkan hanya satu semester. Dia sudah bisa kalahkan nilainya sampai selesai. Makanya Pak Habibie menjadi alumni terbaik. Dan orang ini menyesal. Makanya saya sampaikan. Apa yang didapatkan Pak Habibie itu Anda bisa dapatkan anakku sekalian. Ketika Anda lakukan itu. Bangun tidak usah jam 2 malam. Cukup jam setengah 4. Bangun salat tahajud. Walaupun hanya 4 rakaat. Kemudian baca Al-Quran. Walaupun hanya selembar. Dan minta berkah apa yang kita lakukan. Insya Allah tidak akan pernah terpuruk kehidupannya sampai kalah meninggal. Itu inti kehidupan yang rahasia ilmu sebenarnya. Tidak usah lama-lama. Tidak usah ambil 8 rakaat lah. Biar 4 rakaat. Surahnya biar kulhu saja atau inna atayna. Yang penting bisa lakukan. Kalau tidak bisa lakukan. Pakai yang kedua. Ini resep saya yang kedua. Saya kasih modali untuk anak-anak kita. Yang kedua adalah. Baca surah Al-Insirah. Al-Nasirah. 7 kali sesudah sholat asar. 7 kali sesudah sholat subuh. Rasulullah berwasiat. Surah ini diturunkan khusus kepada aku. Untuk membuktikan kemuliaanku di hadapan Allah. Siapa yang membaca surah ini di waktu pagi dan petang. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana derajat yang diberikan kepada aku. Ini kuncinya. Makanya amalkan itu. Saya wasiatkan. Amalkan surah Al-Insirah. 7 kali sesudah sholat asar. Insya Allah akan selalu menanjak itu. Tidak turun. Tapi itu tadi. Kembali ke orang tua tadi. Itu harus betul-betul akhlak ke orang tua itu luar biasa. Kemudian. Kalau masih tidak bisa. Lakukan jalan terakhir. Ini jalan terakhir. Lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim itu punya sedekah ke kita. Karena dia minta. Ya Allah. Berikan aku kesempatan. Untuk mensedekahi seluruh hambamu. Mulai yang ada saat ini. Sampai dunia kiamat. Dan Allah izinkan. Maka diperintahkanlah Malaika Jibril masuk ke dalam surga. Mengambil segenggam kapur. Kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim taburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Makanya tidak ada manusia yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Ini kunci. Siapa yang makan garam. Ini Mamul Ghasadi dalam kitab Hialimiddin. Siapa yang makan garam sedikit. Sebelum makan makanannya. Dan setelah dia makan. Dia makan garam sedikit. Maka pasti otaknya cerdas. Itu kuncinya. Yang kedua. Dia tidak akan kena keracunan makanan. Yang ketiga. Tidak akan kena lemah syakwat. Laki-laki yang mengamalkan itu. Itu kurah hasia yang kadang orang tidak pakai. Saya sampaikan ini untuk laki-laki ya. Bukan perempuan. Kalau perempuan garamnya untuk kecerdasan. Dan untuk tidak kena penyakit ini. Dan itu kadang orang tidak tahu Pak. Saya kemarin bersama dengan Bapak Insinyur Haji Aksa Mahmud. Dengan beberapa profesor. Dia panggil khusus untuk memberi cerama. Termasuk yang dia tanyakan itu adalah tentang masalah garam. Saya mengatakan dengan laut. Karena beliau itu punya satu kebiasaan. Mandi di laut. Dengan umur yang sudah 76-77 tahun. Dia sudah 67 tahun umurnya. Masih kuat berenang sampai 1 kilometer. Jadi 1 kilometer itu kekuatannya masih bisa berenang. Apa berkahnya? Itu air laut. Dan garam. Makanya saya ingin sampaikan di sini. Bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Apa yang disedakahkan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Jadi kita mestinya jadikan itu sebagai acuan. Karena itu Sunda Nabi. Makanya Bu kalau hidangkan makanan. Siapkan garam halus. Yang paling bagus kalau ada orang naik ke tanah suci. Apakah melaksanakan umrah atau haji. Pesan garam mekah. Itu bagus sekali. Jangan pesan air sam-sam saja. Pesan garam mekah. Garam mekah itu beda. Jadi pesan. Kemudian simpan di tempat makanan. Kemudian nanti kalau sudah cuci tangan. Ambil garam sedikit. Kemudian makan. Kemudian setelah itu makan makanan. Insya Allah berkahnya itu luar biasa. Selain otak itu cerdas. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Siapkan memakan sedakahku sebelum dia makan makanannya. Maka aku doakan supaya dia dicerdaskan oleh Allah SWT. Ini penting saya sampaikan. Ajarkan ke anak-anak kita. Generasi-generasi kita. Supaya menjadi generasi yang hebat. Yang paling pokok. Karena disini ada madrasa yang hebat. Ini madrasa hebat sebenarnya. Bukan madrasanya yang hebat. Tapi pasti orang-orang yang ada di dalamnya itu yang hebat. Insya Allah itu kuncinya. Kalau madrasanya bagaimanapun hebatnya bangunannya. Insya Allah kalau isinya tidak ada. Itu yang jadi masalah. Artinya kalau isinya tidak cerdas. Dulu pesantren. Itu atap alang-alang. Kemudian dia dindingnya adalah bambu. Kemudian dia tidak punya kitab. Dan seperti kitab pakai laptop pakai apa. Tapi ternyata jadi ulama waliullah yang mengajar. Kenapa? Karena yang mengajar itu ikhlas betul. Satu kunci ini yang ketiga tadi. Ya kan saya sudah dua. Yang ketiga. Kunci anak sukses itu ada sama guru. Maka yang saya kasih tahu begini. Ini resep sederhana. Tapi jarang orang pakai. Jangan pernah berkeinginan untuk membuat santrimu pintar. Itu saja. Jadi kalau Pak Bicara rogi. Ajak lalu tam minasa meluk pamacai anak-anak tak. Jangan. Jangan pernah punya hajat untuk ingin membuat anak kita pintar. Atau santri atau siswa kita pintar. Kenapa? Karena kapan santri atau anak kita bodoh. Pasti kita jengkel. Dan jengkel itu tidak mendatangkan keberkahan. Jadi bagaimana caranya? Berniatlah menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah. Dan doakan anak kita. Supaya dia bisa menerima ilmu itu dengan baik. Itu kuncinya. Guru yang tidak pernah marah. Ketika dia tidak ingin kalau santrinya pintar. Tapi kalau guru selalu ingin santrinya pintar. Pasti dia tukar marah. Karena kapan bodoh? Pasti jengkel. Kan begitu. Makanya makanya guru tak. Ajak lalu kalau Pak Guruku melukum cek anak-anak. Pada tiba-tiba Pak disengengin oleh kuih. Puangan lata-al. Puangan lata-al. Pak bukarengi pangmasi anak-anak. Itu kuncinya. Jadi kalau dia bodoh tidak masalah. Karena ada anak-anak itu Pak tidak hebat bahasa Arab. Tapi dia hebat di sosial. Makanya saya bilang. Kalau ada anak sering kabur di sekolah. Bimbing saja dia. Jangan jengkel sama dia. Bimbing saja. Karena kenapa? Insya Allah nanti jadi anggota Dewan itu. Iya. Kenapa? Karena dia pintar mengumpul orang. Ada memang kecerdasan. Namanya kecerdasan linguistik. Ada kecerdasan sosial. Ada kecerdasan ilmu. Memang ada Pak. Ada orang hebat matematika. Tapi kalau disuruh kumpul masyarakat tidak pintar. Tapi otaknya hebat. Itu orang begitu Pak. Cuma otaknya hitung-hitungan. Tapi ada orang. Otaknya tidak bisa jalan. Tapi kalau kumpul orang. Biar seratus bisa dia kumpul. Makanya ulama kita itu bilang. Pasti anak saya itu ada satu nakal. Saya punya kia itu kasih tahu. Anak saya ini nakal. Tidak pintar. Kalau disuruh baca kitab tidak pintar. Tapi ada tugasnya. Nanti kalau ada masalah di kampung. Pasti dia yang hebat. Karena dia yang berani kumpulkan orang sampai ribuan. Saya bilang. Ternyata anak begitu. Jadi anak-anak sekolah begitu Pak. Ada pintar matematika. Yang di sekolah kan biasa bikin pusing. Masuk guru matematika. Mau anaknya kalau dapat 10. Masuk guru fisika. Mau anaknya kalau dapat 10. Masuk guru basaharap. Mau juga kalau dapat 10. Masuk bahasa Indonesia. Mau juga dapat 10. Adakah otak begitu? Coba pikir. Gurunya saja kan pusing. Kalau disuruh belajar matematika. Baru dikasih masuk ke basaharap. Itu sudah pusing gurunya. Ini guru Pak. Bukan anak-anak. Tapi kadang-kadang guru kan paksakan begitu. Dia masuk mengajar di sini. Pokoknya harus pintar matematika. Masuk ke sini harus pintar basaharap. Masuk ke sini harus pintar sejarah. Kan ini yang jadi masalah. Makanya Jepang itu. Mencari orang ahli. Saya selalu mengatakan. Karena saya diri pesantren Pak. Saya tahu. Oh memang. Ada anak yang keahliannya di bahasa. Ada yang di keahliannya di bahasa. Ada di keahliannya hitung-hitungan. Ada yang keahliannya ke sini. Makanya anak itu yang penting melalui pendidikan itu. Yang menjadi masalah itu kalau tidak ada keahliannya. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau mau orang tua harus doakan. Makanya ibu-ibu yang tidak pernah terhijab doanya. Hanya ibu. Ibu itu tidak pernah terhijab doanya. Saya itu, Pak Ibu. Setiap mau keluar carama dikeluar provinsi. Jauh. Pasti minta izin ke ibu. Pasti minta izin. Saya pernah itu naik mobil trek dari Makassar. Waktu kuliah. Hanya pulang mencium tangan ibu. Kemudian pulang lagi ke Makassar. Karena mau ikut tujian. Naik mobil trek. Itu saya di Pak Bambang naik mobil trek. Pembawa kolu dari Enrekan. Saya naik di Kelasari mobil itu. Itu sering sering lima. Saya naik mobil trek. Jalan kaki itu ke kampung sampai 10 km. Saya pas tiba itu pagi di rumah. Hanya sampai mencuci kaki ibu. Kemudian ambil airnya. Kemudian saya mencium tangannya. Kemudian minta izin dan didoakan. Saya hanya letakkan tangannya di kepala. Karena ibu itu tidak pernah sekolah. Tidak ada sekolah yang kayak ambil pendidikan begini. Tidak. Saya hanya letakkan tangannya di kepala. Kemudian saya letakkan tangannya di dada. Saya mengatakan doakan. Semoga saya bisa ikuti ujian dengan ini. Ternyata betul. Saya bisa menjadi alumni terbaik di Uwin Alauddin Makassar itu tahun 2007. Dengan peridikat Sumakum Lau. Tapi saya bukan orang pintar. Hanya berkah orang tua. Itu saja lang kaki. Jadi ingat. Saya begitu Pak. Kuncing itu. Jadi saya bilang begini. Saya bersyukur sekali itu karena masih ada ibu. Bapak sudah meninggal. Saya bersyukur karena ada ibu. Setiap mau keluar ke irian untuk ceramah. Saya pasti datang. Kalau bukan mencium kakinya. Mencium tangannya. Saya hanya bilang doakan. Dan itu kayak terbuka betul. Maka saya selalu sampaikan. Durhaka kepada kedua orang tua. Atau durhaka kepada guru. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup. Tidak bakalan. Makanya sampai hari ini. Kalau saya datang dimanapun ketemu guru. Pasti saya cium tangannya. Kalau guru saya. Pasti saya cium tangannya. Karena saya bagi saya itu tidak pernah ada mengatakan. Guruku dulu. Itu tidak ada. Kan ada anak-anak. Sekarang bukan. Ini jadi masalah. Setiap yang sudah mengajarkan kita. Bukan pakai dulu. Itu guru saya. Sampai hari ini. Guru saya. Karena atas doanya. Usahanya. Kita bisa berada di sini. Kemudian. Untuk yang laki-laki. Saya kasih tahu. Kunci yang sudah menikah. Yang belum menikah mohon maaf. Ini jadi ilmu. Yang sudah menikah. Dan yang belum menikah. Atau yang tidak punya istri. Kita doakanlah. Amin. Saya kuncinya begini. Kalau ingin berhasil. Titip doa kepada istri. Laki-laki jarang berdoa. Tidak usah terlalu banyak berdoa. Cukup banyak berusaha. Kalau mau sukses. Titip doa sama istri. Kenapa? Coba lihat orang hebat Pak. Suharto ketika ibu Tin wafat. Itu langsung drop. Tidak bisa bangkit. Sampai dia meninggal. Bapak Habibi. Ketika istrinya wafat. Tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono. Orang hebat. TNI. Siapa yang tidak kenal beliau. Tapi ketika ibu Ani wafat. Sampai ini tidak bisa bangkit. Itu pelajaran. Sehebat apapun orang. Lihat yang ada di sampingnya. Istri itu bukan di belakang. Dia ada di samping. Kenapa? Di tangannya yang lembut. Di hatinya yang lembut. Itu yang membuat tiangnya aras bergoyang. Maka serahkan doa kepada istri. Karena dia tiga kali lipat lebih cepat di ijabah doanya dibanding laki-laki. Itu yang orang tidak paham. Makanya pemimpin-pemimpin hebat. Lihat di sampingnya siapa. Tapi ketika istrinya lepas. Coba lihat bagaimana kehidupannya. Itu kuncinya. Dan ini yang kadang orang tidak sadari Pak Bu. Saya pelajari betul. Rasulullah ketika hadijah wafat. Itu 60 persen perjuangannya drop. Kenapa? Karena istri yang tidak pernah dilupakan Nabi selamanya. Dan selalu diingat. Hanya hadijah. Kenapa? Karena coba hadijah. Intinya di situ. Wanita yang paling sempurna di situ. Makanya bapak-bapak yang hadir di sini. Jangan menganggap saya sudah pejabat. Ini karena usaha saya. Tidak. Itu doa istri yang ada di samping kita. Yang mungkin kita tidak pernah lihat mengangkat tangannya di hadapan kita. Tapi di sujud terakhir dia selalu bermunaja. Itu sederhana. Tapi ada juga istri tidak pernah berdoa. Selalu main Facebook. Ini yang jadi masalah. Kayaknya banyak tahu. Si Anu bakar ikan di sana. Si Anu sakit lututnya di Jakarta. Ini sakit giginya di Kalimantan. Si Anu sakit perutnya di Surabaya. Padahal suaminya menceret. Dia tidak tahu. Iya. Karena selalu melihat media sosial. Tidak pernah memperhatikan keluarga. Kayaknya saya wasiatkan. Terutama ketika suami berangkat ke kantor. Lihat dia dan doakan. Ibu-ibu ketika anaknya berangkat ke sekolah. Bacakan. Sampai terakhir. Sampai hilang di pandangan kita. Insya Allah. Anak itu ketika kembali. Itu akan membawa kabar baik. Kabar gembira. Itu kuncinya. Kemudian kalau mau masukkan anak ke sekolah. Yang paling bagus itu Pak Haris Salasah. Kenapa Haris Salasah? Ini ada dalam kitab. Kan Sunna Jawas Surur. Yang ditulis oleh Sayyid Amin Abdul Al-Qudsi. Apa katanya? Ilmu itu diciptakan oleh Allah pada Haris Salasah. Malaikat yang menjaga ilmu itu Haris Salasah. Makanya orang yang punya ilmu laduni. Rata-rata wapat itu Haris Salasah. Kenapa anak kita dulu disuruh masukkan ke sekolah Haris Salasah? Karena di situ hari diciptakannya ilmu. Saya punya ilmu itu dari gurut tak. Banyak. Makanya orang di sini Pak. Orang sinjai. Orang bulu kumba. Saya tadi bincang-bincang dengan Pak Kawa. Bulu kumba. Saya mengatakan memang orang tua kita dulu itu. Pakai lontara. Lontara itu sebenarnya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu diambil dari ulama ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah ulama sufi. Ulama sufi itu adalah wali Allah. Sebenarnya penentuan waktu itu dari ulama-ulama kita. Cuma banyak orang yang tidak pahami. Dan salah paham. Karena dia menganggap ini baik ke yang lainnya jelek. Itu yang jadi masalah. Karena dalam agama, dalam tasawuf ada istilahnya mustahab. Yang paling baik. Waktu Allah sudah atur Pak Bu. Allah sudah atur. Dalam satu minggu ada satu hari yang bagus. Sayyidul ayam hari Jumat. Dalam 24 jam. Ada waktu terkhusus yang paling bagus. Mana? Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Kalau mau taubat, pilih 10 menit sebelum subuh. Kalau mau berzikir, minta rezki. Minta pada saat selesai solat subuh sampai sebelum selesai waktu duha. Kalau mau minta rezki. Kalau mau minta keselamatan, sebelum solat subuh atau sesudah solat maghrib. Disitu kan kuncinya. Kenapa? Karena malaikat yang membawa menjaga bumi itu turun disitu. Kenapa solat subuh disaksikan oleh para malaikat? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di waktu subuh. Ketamulah dua sip malaikat. Dua kelompok, bukan dua malaikat. Dua sip. Kenapa sadaka subuh itu mustahab ketika digunakan berdoa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Kan kuncinya disitu. Cuma kadang kita tidak gunakan. Oh, sama saja sadaka duhur dengan sadaka subuh. Tidak. Sadaka duhur cuma dianinkan oleh satu sip malaikat. Kalau sadaka subuh, dianinkan dua sip malaikat. Karena malaikat penjaga malam itu masih ada. Malaikat penjaga siang sudah turun. Karena turunnya itu di waktu subuh. Makanya ayam bunyi jam 4 subuh. Karena malaikat sudah turun. Di Amerika sudah diteliti bahwa lensa mata ayam bisa melihat warna putih. Berkas cahaya malaikat itu putih. Makanya ayam berkoko itu hanya tiga waktu. Yang pertama jam 4 subuh atau jam 11 malam atau jam 1 malam. Karena disitu turun malaikat. Itu kuncinya. Ulama dulu sudah tahu. Sekarang dibuat kitab. Disebut dengan lontara. Lontara itu diteliti 80 tahun. Baru bisa. Tapi setiap kelipatan 80 tahun ada pergeseran. Sehingga kadang bergeser satu pekan, satu pekan bergeser. Cuma ada penentuan hari yang tidak bergeser. Kenapa? Saya punya guru, Pak Guru Tasawob. Itu di Aceh. Namanya Senur. Dia sampaikan begini. Kalau mau beli kendaraan, jangan beli hari Jumat. Kalau kau beli hari Jumat, hancur baru bisa ada penggantinya. Kalau beli kendaraan, beli hari Senin. Insya Allah tidak hancur ada penggantinya. Tapi hanya kendaraan. Jangan istri. Jangan bilang beristiri hari Senin. Belum tua sudah ada penggantinya. Tidak. Itu jangan dibawa ke situ. Kemudian. Saya kembali. Makanya. Ini saya dikasih waktu berapa menit ya. Ini sudah satu jam. Saya tidak punya jam. Tapi ini sudah satu jam. Karena lutut saya ini dengan bibir saya ini. Kayaknya sudah agak keram. Baru itu sudah satu jam. Kemudian. Ini yang paling inti yang saya ingin sampaikan. Kunci sebenarnya Pak. Dalam kehidupan ini. Kadang-kadang orang itu mengatakan susah. Sebenarnya hidup ini enak sekali. Yang penting kita mau pakai konsep islami. Rumah yang bertingkat. Itu bukan rezeki. Itu hanya amanah. Tapi ketika kita tenang di dalamnya. Itu baru rezeki. Istri yang cantik. Itu bukan rezeki. Itu hanya amanah. Tapi ketika kita tenang bersama istri. Itulah nikmat. Uang yang banyak. Itu bukan rezeki. Itu hanya amanah. Tapi ketika engkau. Mampu memanfaatkan. Dan senang dengan itu. Maka itu adalah rezeki. Jadi rezeki dengan amanah. Itu beda sedikit. Ya. Mobil. Itu bukan rezeki. Itu amanah. Karena ini pertanggung jawabkan. Tapi ketika kau nikmat. Dengan kendaraanmu. Apapun mereknya. Maka itu adalah rezeki Allah. Makanan yang dihidangkan. Itu adalah amanah. Itu adalah fitnah. Tapi ketika engkau menikmati makanan. Itu adalah nikmat. Itu adalah rezeki. Jadi rezeki yang sesungguhnya. Adalah nikmat terhadap. Apa yang diamanahkan oleh Allah. Ketika engkau tidak bisa menikmati. Maka itu bukan rezeki. Banyak orang pak. Tidak makan nasi. Karena-kena penyakit gula. Kuncinya mah disitu saja. Anak itu amanah. Ketika engkau senang dengan anak-anakmu. Maka itu adalah nikmat Allah. Dan itulah. Pabi ayyi alai rabbikum hatu kaziban. Itu sebenarnya. Makanya kuncinya disitu. Uang yang banyak itu bukan nikmat sebenarnya. Tapi uang yang bisa menenangkan kita. Itulah nikmat sesungguhnya. Walaupun satu M. Tapi kalau KPK mau turun. Dia keringatan. Itu jadi masalah. Iya. Jadi kuncinya kan begitu. Ilmu juga begitu pak bu. Makanya saya sampaikan begini. Bedakan antara nikmat dengan amanah. Disitu saja tipis sekali. Makanya ganti-ganti mobil. Ganti kendaraan. Kenapa? Karena dia cari kesenangan. Padahal tidak ada. Harta itu hanya kesenangan. Yang di dalamnya yang harus kita cari adalah ketenangan. Itu kuncinya. Bagaimana bisa tenang? Banyak macam. Banyak. Tapi saya tidak mau kasih tahu semua. Cukup satu. Amalkan satu surah. Surah Al-Kawasar. Surah ini surah paling pendek. Dan ini surah luar biasa. Rasulullah mengatakan. Siapa yang membaca surah ini. Maka Allah menurunkan khusus keberkahan di dalamnya. Termasuk ini surahnya perempuan. Surah yang paling sering dibaca perempuan. Kalau mencuci-cuci daging. Tidak mau bau. Baca surah Al-Kawasar. Insya Allah tidak bau. Akhir terakhir. Itulah istilahnya orang bugis. Ibi say sarak. Itu bacakan surah Al-Kawasar. Ada makanan tidak mau masak. Ambil garam. Letakkan di atasnya. Yang kesih masuk. Bacakan surah Al-Kawasar. Itu akan masak. Ada nasi tidak masak. Masih diperiuk. Penti masih panas periuknya. Ambil saja garam. Bacakan surah Al-Kawasar. Letakkan. Baru tunggu sampai dingin. Itu akan masak di dalam. Ini surah luar biasa. Siapa yang menghapalnya kata Nabi. Maka dia akan mendapatkan syafaatku. Kalau dia umil akhir. Untung surah Al-Kawasar Pak yang menjadi syafaat. Seandainya surah Al-Baqarah banyak tidak hafal. Kalau surah Al-Kawasar ini tidak hafal. Lebih baik mati saja. Ini yang orang biasa bilang. Surah andalan. Kalau ada angin kencang. Cukup baca salawat. Baca surah Al-Kawasar. Kemudian tahan nafas sejenak. Angin itu akan berhenti. Ketika kita di lautan ombak besar. Lihat ombak. Ketika dia terangka naik. Kemudian tidak ketemu ujungnya. Hanya gantian naik. Bacakan surah Al-Kawasar baru ludahi. Dia akan tenang. Sementara di dalam pesawat pakai itu. Kalau ada anak yang bangun tengah malam menangis. Cukup bacakan itu. Letakkan tangan kanan di atas ubung-ubungnya. Kemudian tiup. Bacakan surah Al-Kawasar. Diam itu. Kalbu yang bergejolak kata Nabi. Karena ketika anaknya Ibrahim wafat. Rasulullah anaknya wafat namanya Ibrahim. Itu hatinya bergejolak. Sampai tiangnya aras bergerak. Maka diturunkanlah surah ini. Untuk menenangkan hatinya Nabi. Supaya tiangnya aras itu bertenang. Makanya orang yang punya hati jengkel. Sering jengkel. Suruh baca surah Al-Kawasar. Supaya ditenangkan kalbunya oleh Allah. Suami yang suka marah-marah. Bacakan surah Al-Kawasar. Istri yang suka marah-marah. Bacakan surah Al-Kawasar. Tapi mohon maaf. Ini yang terakhir. Ada yang saya kasih tau. Mudah-mudahan tidak tersinggung. Ada wanita yang memang tidak boleh dikasih marah-marah. Yang bibir atasnya tipis. Jangan kasih marah-marah. Yang kedua. Mohon maaf ini. Kalau ada wanita ada wati ujungnya namanya. Ambil pemimpin dia. Ambil pemimpin. Tapi jangan bikin marah dia. Ambil pemimpin. Wanita yang ada wati di ujungnya. Itu saya punya wasiat dari ulama. Kalau ada anakmu perempuan semua nak. Ambil satu wati di ujungnya. Apakah Sukmawati, Rahmawati, atau Patmawati. Karena wanita yang ada wati di ujungnya. Pasti mengalahkan suaminya. Pasti laki-laki itu di kalahkan sama istrinya. Pasti itu. Kenapa? Nama ini sebenarnya adalah salah satu nama jin yang pembangkan. Makanya berat ditundukkan. Tapi hebatnya. Kalau dia jadi pemimpin pasti sukses. Makanya Guru Tabilang. Kalau dia jadi pemimpin pasti berhasil. Karena dia bisa memimpin laki-laki. Seratus laki-laki dia bisa tundukkan. Itu nama perempuan yang ada wati di ujungnya. Ternyata ibu yang mewakili bapak bupati ada wati ujungnya. Alhamdulillah. Itu keberkahan bu. Nama itu berkah. Untuk wanita yang mau jadi pemimpin. Itu penting. Makanya kalau ada wanita Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, Iwati. Ambil ketua majelis ta'lim. Pasti berhasil itu. Itu penting. Kenapa? Nama ini sebenarnya berat. Berat. Orang yang punya wati awalnya namanya itu ujungnya. Biasanya itu biasa sakit-sakitan kalau awal. Kenapa? Karena nama itu berat. Jadi menggabungkan dua. Karena pelajari ilmu hikmah sampai ke situ. Tapi saya tidak permasalahkan. Karena nama itu hebat ketika dia jadi pemimpin. Cuma kalau laki-laki mau memperistri, lihat-lihat namanya. Kalau ada wati, hindari-hindari dulu. Karena pasti Anda diperintah sampai mati. Tidak bisa menang. Sabar-sabar saja diperintah sampai mati kalau itu. Penutup. Yang terakhir, saya wasiatkan. Ini kan sebenarnya bulan syawal. Bulan syawal ini ada dua amalan. Yang pertama puasa sunnah syawal. Berpuasa 6 hari di bulan syawal. Silahkan puasa 6 hari. Tidak usah berturut-turut. Atau ganti puasa Ramadan. Niatkan juga puasa syawal. Itu bisa. Itu bisa. Karena sunnah dengan wajib bisa digandengkan niatnya. Niat dua puasa sunnah bisa gandeng. Yang tidak boleh wajib dengan wajib. Yang boleh sunnah dengan wajib. Karena di dalam hadis hanya mengatakan. Berpuasa 6 hari di bulan syawal. Jadi kalau sudah puasa 6 hari di bulan syawal. Niatkan saja puasa sunnah syawal. Niatkan puasa pengganti puasa Ramadan. Itu sudah ada ulama sahkan. Tapi kalau mau ambil yang paling aman. Cukup niat puasa syawal. Tidak digandengkan dengan niat yang lain. Tidak masalah. Karena ada yang membolehkan seperti itu. Pendapat boleh saja benar. Boleh saja keliru. Tapi kalau dia benar. Dapat dua kebenaran. Pahala. Kalau dia keliru tetap dapat satu. Al-mukhti'u alijatihadilahu ajarun. Kata Nabi. Nah itu kuncinya. Ketika sudah berijatihad. Makanya tidak usah berdebat. Yang kedua. Amalan yang paling sering dilupakan. Solat sunnah utaqah. Solat sunnah utaqah adalah solat sunnah yang dilakukan hanya di bulan syawal. Itu delapan rakaat. Surah yang dibaca surah alihlas. Setiap satu rakaat 15 kali. Surah alihlas. Itu delapan rakaat. Kalau tidak bisa cukup setiap hari Jumat. Kalau tidak bisa. Apa padilanya? Kalau punya penyakit kata Nabi. Penyakit dunia. Apakah kanker atau apa. Dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Pakai solat ini. Karena solat ini akan diutus orang. Dalam mimpi akan mengobati itu. Ini janji Nabi. Yang kedua. Siapa yang ingin merantau ke luar daerah. Mencari rezeki. Suruh lakukan solat sunnah utaqah baru berangkat. Karena pasti berhasil. Karena Allah yang janjikan. Yang ketiga. Ini solat sunnah utaqah. Yang ketiga. Siapa yang melakukan solat sunnah utaqah. Maka Allah akan mudahkan lisannya bicara. Yang kedua. Allah akan menurunkan ilmu hikmah kepadanya. Itu kuncinya. Makanya kalau ada anak kita mau jadi ustaz. Sekolah di pondok. Suruh laksanakan solat sunnah utaqah. Saya laksanakan solat ini sudah 18 tahun lamanya. Saya ambil itu di kitabnya si Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab Al-Gunyah. Si Abdul Qadir Jailani mengatakan. Tidak ada hadis Nabi empat kali bersumpah. Kecuali solat sunnah utaqah. Empat kali Nabi bersumpah. Jadi makanya saya sampaikan. Ini untuk ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak belajar di pesantren. Suruh lakukan solat ini. Ibu-ibu kalau punya penyakit. Lakukan solat ini. Karena akan ada yang datang menyembuhkan itu. Ini janji Nabi. Itu ada sejarahnya. Kalau kita buka kitab Amugni. Imam Lukudama. Itu kitab pikinya Imam Lukudama. Dia menceritakan satu kisah. Ketika dia mengobati anak muda di Mesir. Dengan dalam mimpi dia ludahi matanya. Tapi dalam mimpi anak muda ini sudah keluar biji matanya karena sakit. Semua dokter sudah menyerah. Tapi ketika dia laksanakan solat sunnah utaqah. Dia mimpi di ludahi matanya Imam Lukudama. Jaraknya Imam Lukudama dengan anak muda ini kurang lebih 400 km. Kenapa dia bisa diobati? Hanya melalui mimpi. Sehingga semua orang heran di Mesir. Siapa yang mengobati matamu? Di mana Imam Lukudama? Dari mana dia bisa mengobati? Dia mengatakan. Saya tertidur sesudah solat subuh. Tapi ada yang datang meludahi mata saya dalam mimpi. Saya usap ternyata mata saya sembuh. Imam Lukudama ditanya. Ketanya kau yang mengobati? Imam Lukudama mengatakan. Kalau dia mengaku. Betul saya mengobati. Karena saya sementara mengaji di rumah. Kemudian saya tertidur. Datang Rasulullah memberitahuku. Bahwa obati anak muda ini dengan meludahi matanya. Saya ludahi matanya dalam mimpi. Dan ternyata itu tembus langsung ke orangnya. Inilah cara Allah menyembuhkan penyakit. Dengan melalui solat sunnah utaka. Yang jarang orang lakukan di bulan syawal. Tapi solat ini hanya dilakukan di bulan syawal. Tidak boleh kalau di luarnya. Hanya satu bulan penuh waktunya. Kalau sudah lewat tidak bisa. Orang yang mau pergi merantau. Mau berhasil. Atau tidak berhasil di rantauan. Suruh kembali. Nanti di syawal solat kembali baru berangkat. Akan berhasil itu. Karena itu Nabi bersumpah di situ. Ini penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Saya kira cukup sekian. Karena masih ada sambutan dari Ibu. Yang mewakili Bapak Bupati. Kemudian dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Saya mohon maaf kalau tidak sistematis. Bapak Ibu sekalian. Saya hanya wasiatkan ke Ibu-Ibu. Anak-anak kita yang mau melanjutkan sekolah. Jangan takut. Tapi satu wasiat saya. Jangan pernah bayar untuk masuk ke sekolah. Jangan pernah bayar. Kalau dia mengatakan dibayar sekian. Baru lulus ke sini. Jangan bayar. Cari saja sekolah di mana dia lulus. Baru serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang membayar baru masuk anaknya sekolah. Pasti berutang orang tuanya baru nanti selesai anaknya. Tapi ketika anak mendaftar kemudian lulus. Kita tidak bayar. Di sekolah manapun. Dia menuntut ilmu. Kalau dia lolos tanpa bayar. Yakin Allah yang menutupi rezekinya. Kenapa? Karena rezeki orang yang belajar itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya kalau ada anak tak kuliah di Makassar. Sudah pinjam kiri kanan. Uang baru untuk pembayarannya. Tidak usah. Periksa saja anak tak. Tidak mungkin pinjam kiri kanan kalau anak yang kuliah itu. Tidak mungkin kita pinjam kiri kanan. Uang. Tidak mungkin. Selama dia beres kalau dia kuliah. Tapi kapan kita sudah pinjam kiri kanan. Baru anak kita minta pembayaran apa minta ini. Periksa dia. Karena pasti dia sudah keliru. Kenapa? Coba periksa. Ada orang kampung. Pekerjaannya cuma menjual kue. Keliling. Anaknya sekolah di kesehatan. Setiap ada pembayaran dia mau bayar. Itu selalu ada uang yang terkumpul. Karena memang Allah sudah mengatur rezekinya. Tapi ketika engkau membayar anakmu masuk di satu perguruan tinggi. Maka yakin bahwa engkau akan tersiksa. Karena Allah menyerahkan sepenuhnya ke kita. Supaya kita yang ngurus. Tapi kalau Allah yang memberikan jalur ke situ tanpa kita bayar. Maka Allah yang urus rezekinya anak kita. Itulah kenapa Nabi melarang kita menyogo. Untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu penting. Saya kira ini wasiat. Yang penting ibu pakai. Sampai kapanpun anak kita belajar. Pakai itu. Sama dengan orang yang mau menikah. Pasti rezekinya dijamin oleh Allah. Tapi yang menikah pertama ya. Bukannya menikah dua kali, tiga kali, empat kali. Saya kira cukup sekian. Akhiru kalam. Wallahul mu'afiqilakum tarik. Nasru minallahu patuhun karib wa bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.